Turnamen Yonek Sunrise Masters 2015 di Gedung Graha, Cakrawala, Kota Malang, Jawa Timur memasuki hari ketiga. Wakil Indonesia, Ihsan Maulana Mustafa menghadapi utusan Tiongkok, Ye Ping Hong. Sempat tertinggal di akhir game pertama, Ihsan tetap tampil tenang. 7 poin berturut-turut akhirnya direbut Ihsan dan mengunci perolehan poin Ye di angka 17. Di game kedua, Ihsan semakin tak terbendung. Permainan cepat yang diperagakan salah satu pemain unggulan Indonesia ini membuat wakil Tiongkok semakin tertinggal jauh. Ihsan menyelesaikan game kedua dengan keunggulan 21-13. Kemenangan ini membawa Ihsan melaju ke babak 16 besar. Di pertandingan selanjutnya, permainan agresif langsung ditampilkan pemain tunggal putra Indonesia, Tommy Sugiyarto di set pertama, menghadapi wakil Tiongkok, Lin Kuipu. Melalui smes yang mematikan langkah lawan, Tommy Sugiyarto menutup kemenangan set pertama 19-21. Tunggal putra Cina, Lin Kuipu, berhasil menguasai permainan di set kedua. Bola-bola cepat serta kesalahan individu Tommy memudahkan Lin merebut set kedua 24-22. Di rubber set, Tommy menguasai pertandingan di set ketiga. Bola silang andalan Tommy Sugiyarto berhasil mematahkan kecepatan pemain Tiongkok. Set ketiga dimenangkan Tommy dengan skor 12-21, sekaligus membawa langkah Tommy ke 16 besar.